Oke, kita mempunyai sebuah fakta bahwa Tora, Sudiro, dan Vino memiliki hubungan darah. Bener gak? Gak tahu saya. Gak tahu ya? Saya butuh pembuktian sih sebetulnya. Oke, dan ini pembuktiannya. Kalau Vino dan Tora, dia mempunyai hubungan darah. Kita lihat buktinya dalam cocokologi berikut ini. Oke, dan ini pembuktian. Vino Ghebastian adalah anak dari Tora, Sudiro. Wow, apakah Anda percaya? Mari kita buktikan. Seorang anak biasanya mengidolakan ayahnya. Apakah Vino mengidolakan Tora, Sudiro? Hmm, fakta mengatakan kalau Vino Ghebastian mengidolakan Alphacino. Apakah Alphacino itu Tora, Sudiro? Mari kita buktikan. Alphacino memiliki 8 huruf. Tora, Sudiro memiliki 10 huruf. Wow, tidak cocok. Mari kita lakukan nama lengkap mereka. Nama lengkap Tora, Sudiro adalah Tora, Danang, Sudiro. Tora, Danang, Sudiro memiliki 17 huruf. Nama lengkap Alphacino adalah Alfredo James Spacino. Alfredo James Spacino memiliki 18 huruf. Wow, masih tidak cocok. Tapi jangan kira. Mari kita cari lagi. Alphacino mulai dikenal setelah membintangi film bertema mafia. Berjudul The Godfather. Tora, Sudiro juga pernah bermain di film bertema mafia. Yang berjudul Mafia Insap. Tora dan Alphacino adalah aktor film mafia. Tora, Sudiro sama dengan Alphacino. Sehingga kita bisa menyimpulkan. Vino mengidolakan Alphacino sebandingan Vino mengidolakan Tora, Sudiro. Wow, apakah itu sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Mari kita cari fakta yang lainnya. Seorang anak biasanya mengikuti jejak ayahnya. Tora pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan terbaik di ajaran FFI. Vino juga pernah mendapatkan penghargaan jadi aktor terbaik di FFI. Tora hobi mengkoleksi kendaraan klasik. Vino juga hobi mengkoleksi kendaraan klasik. Tora seorang gitaris. Vino seorang dramer. Wow, tidak sama. Tapi mari kita cerita persamaan dari gitar dan dram. Dram adalah alat musik yang dipukul. Gitar adalah alat musik yang dipetik. Lalu apalagi yang bisa dipetik selain daun, bunga, dan buah? Ya, hikmah. Apakah kita harus melakukan hikmahnya saja dari perbedaan ini? Tunggu dulu. Saya harap Anda tidak menyeram. Gitaris memakai gitar. Dramar memakai dram. Mari kita lihat gambar berikut ini. Apakah Anda melihatnya? Mari kita ulangi empat kali lagi. Saya yakin Anda tidak bisa melihatnya. Mari kita lihat fotonya pelan-pelan. Ada gitar di baju Vino. Baju juga memakai Vino. Baju sama dengan gitar. Vino memakai baju sama dengan Vino memakai gitar. Vino sama dengan gitaris. Tora Sudiro sama dengan gitaris. Semua fakta di atas membuktikan kalau Vino Gebastian mengikuti jejak Tora Sudiro. Mari kita cari fakta lainnya. Seorang ayah biasanya sering bermain bersama anaknya. Mari kita lihat foto berikut ini. Hmm, apakah Anda melihat fakta di atas? Ya, kita melihat ada beberapa foto anak sedang menaiki punggung ayahnya. Dan kita melihat foto kami menaiki punggung terbau. Jika Vino adalah anak Tora Sudiro, maka Vino pernah menaiki punggung Tora Sudiro. Lalu apakah hubungannya dengan foto berikut ini? Mari kita lihat hubungannya. Vino Gebastian lahir 24 Maret 1982. Vino Gebastian berjudia Aries. Tora Sudiro lahir 10 Mei 1973. Tora Sudiro berjudia Taurus. Aries dilampakkan dengan kambing. Taurus dilampakkan dengan terbau. Jika kita lampakkan Vino sama dengan kambing, dan Tora sama dengan terbau, maka dari gambar ini kita bisa menyimpulkan kambing menaiki punggung terbau sama dengan Vino naik punggung Tora. Sama dengan anak naik punggung ayah. Terbukti, Vino Gebastian anak Tora Sudiro. Terbukti, Vino Gebastian anak Tora Sudiro. Terbukti, Vino. Terbukti, Vino. Terbukti, Vino.